Untuk membahas lebih lanjut terkait rukiah jembatan Barelang, kita telah tersambung dengan Ustadz Muhammad Chandra Pusponarogo, Ketua Ayasan Anubuah Batam. Assalamualaikum Ustadz Chandra, saya Putri dari Batam TV. Ustadz Chandra, hari ini Anda merukiah jembatan Barelang. Apa yang menjadi latar belakang ya Ustadz? Ustadz Chandra, hari ini tahun 2020, tahun 2024 ini banyak pasien-pasien yang ingin rukiah yang mengalami depresi halusunasi. Nah, ketika dia mengalami depresi halusunasi itu ada sedikit-sedikit yang diarahkan kemudian tetap dorong untuk selesai jembatan. Dan mereka tinggal di Tunggur, tinggal di Kupang, di Jiban, di Jumtong, yang terakhir dari lokasi pendatang Barelang yang terakhir. Ini bisa jadi pertanyaan ni tetap dariraum untuk ABH, BPEH, BPEH Sampakalog. Nah, kemudian eventual berkumpul di Kepulitjaan senang dan Projectan Senang, Terima kasih. 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 Terima kasih.